Halo, selamat datang di channel youtube saya Kali ini aku mau bikin video tentang my skincare rutin Sebenernya gak rutin-rutin banget Karena kadang aku juga ada rasa males buat skincare-an Tapi kurang lebih ini itu produk-produk yang aku gunakan untuk skincare Untuk jenis atau tipe kulit wajah aku itu normal Tapi cenderung kekering Sedangkan untuk masalah wajah yang sering aku alamin Lebih kekering sama kusam sih Untuk jerawat jarang Karena munculnya kayak 1-2 itu pun di saat-saat tertentu Dan pastinya hampir di tempat itu-itu aja Oke, langsung aja ke produk yang pertama Nanti kalau ada suara berisik mohon maafin ya Untuk yang pertama yaitu micellar water Micellar water aku pake dari Ariul Aku biasanya pake micellar water kalo habis make up Kalo gak make up sih aku gak pake ya Oke, lanjut ke facial washnya Untuk facial wash aku pake yang dari Nacivit Yaitu Nacivit Fresh Head Origin Cleansing Foam Karena aku suka facial wash yang berbusa Jadi ini cocok sih di aku Jadi rasanya keset bersih gitu Dan gak bikin sensasi kayak ketarik gitu Lanjut lagi habis dari facial wash Langsung ke toner Toner aku juga pake dari yang Nacivit Yaitu yang Phytonicine Whitening Toner Ini lebih kayak Mencerahkan wajah ya Ini tinggal sedikit banget Setelah dari toner Aku lanjut ke essence atau serum Ini aku ada 2 jenis Tapi sama-sama dari Nacivit Oke, untuk yang pertama yaitu Nacivit Phytoniacine Whitening Essence Kalo yang ini aku lebih seringnya pake Untuk pagi atau siang hari Untuk teksturnya sendiri Cair Kayak essence pada biasanya Dan baunya itu Wangi manis yang kalem gitu Jadi aku suka banget Terus yang satunya lagi yaitu Nacivit Fresh Head Origin Serum Ini kayak ada Dua bagian Yang atas itu kayak ada minyak-minyak gitu Dan Kalo mau digunakan itu harus dikocok dulu Ini teksturnya juga Cair gini Tapi ada Apa? Minyak gitu Dan baunya itu kayak jeruk Jadi seger banget Ini biasanya aku pake Di malam hari Soalnya Ada minyak Jadi kalo dipake siang hari Kayak Gimana ya Kurang nyaman aja gitu Jadi aku pakenya malam hari Terus lanjut Ke Moisturizer Atau Pelembag Untuk moisturizer sendiri Aku ada Tiga Ini Yang pertama itu Dari Nacivit juga Hampir semua Nacivit Ini yang Nacivit Fresh Head Origin Cream Ini aku Pakainya bisa Pagi, siang, malam Bisa semuanya Teksturnya Bentuknya kayak gini Gak keliatan Putih gini Kayak krim pada umumnya lah ya Terus yang kedua ini Nacivit juga Yaitu Nacivit Pink AHBHA Cream Kalo yang ini Kayak ada wangi-wangi ginseng gitu Bentuknya lebih Enggak Kalo yang tadi lebih creamy Kalo ini kayak gel gitu Aku lebih seringnya pake di malam hari Tapi bisa dipake waktu pagi Siang malam bisa semua sih Tapi aku lebih suka malam hari Terus yang terakhir yaitu Yang Nacivit Pake dua Pake ini dulu Baru yang sleeping mask Itu kalo malam hari Oke lanjut Nah Yang paling penting Dalam skincare Menurutku Karena ini Kayak melindungi kalian Dari UVA dan UVB matahari Yaitu Sunblock Atau sunscreen Ini aku pake dari Nacivit yang fresh head Origin sunblock Ini pakenya itu dua jari Sepanjang dua jari Untuk area wajah dan leher Ini pakenya pagi atau siang ya Jangan malam Terus Lanjut ke Something AHA BHA PHA Feeling solution Kalo yang ini Lebih ke untuk Eksfoliasi Jadi pakenya itu Setelah Cuci muka Baru pake ini Setelah itu dibilas Dan Lanjut ke Skincare routine Yang kayak biasanya Ini jarang banget Aku pake sih Paling kalo Rutin banget Aku pake seminggu sekali Tapi kalo engga Kadang Dua minggu sekali Atau bahkan sebulan sekali Karena Ada rasa malas Untuk pake ini Ini dia Masker wajah Ini Masker wajah Dari The River West West Of Mas Ini masker 3 in 1 Bisa Kayak Klaim mask gitu Terus Dengan serum Di dalamnya Dan harganya Itu super murah Cuman 3500 Dan ini Bisa dipake 2-3 kali Nanti Aku juga Bakal Mungkin Bakal review Ini Masker sendiri Di video aku Yang lain Kalo kalian Tanya Kok Kebanyakan Pake produk Dari Nasivik Emang Nasivik Sebagus Itu Sebenernya Alasan aku Pake produk Dari Nasivik Itu Karena Salah satu Member Exo Yaitu Chanyol Pernah jadi Brand Ambasador Dan Akhirnya Aku memutuskan Buat Coba produk Itu Karena Sebelumnya Aku juga Pernah Coba Serumnya Yang Waktu itu Pernah Hype Pernah Viral Karena Serum Dengan Sensasi Cekat-cekitnya Yaitu Yang Ini Tapi Sebenernya Waktu aku Pake Gak ada Sensasi Cekat-cekitnya Soalnya Mukaku Juga Sehat Sehat Gak Yang Rusak Atau Gimana Jadi Gak ada Sensasi Cekat-cekit Padahal Aku Juga Pernah Coba Ini Waktu Aku Jerawatan Waktu Tumbuh Jerawat Aku Tepes Disitu Tapi Tetap Gak ada Sensasi Cekat-cekit Atau Gimana Tapi Pernah Waktu Aku Abis Renang Aku Pake Skincare Apa Setelahnya Aku Pake Skincare Dan Bener Dong Ada Rasa Cekat-cekitnya Gak Tau Mungkin Karena Waktu Itu Kulitku Bener-bener Kering Jadi Sensasi Cekat-cekitnya Kerasa Banget Dan Aku Setelah Itu Aku Juga Beli Yang Trial Kit Dan Ternyata Aku Cocok Dengan Produk-produknya Dan Akhirnya Aku Memputuskan Buat Beli Yang Versi Full Sizenya Nanti Link Produknya Bakal Aku Taruh Di Description Box Untuk Kalian Yang Mungkin Kayak Masih Pengen Tanya-tanya Masih ada Yang kurang Jelas Bisa Langsung Tanya Di Kolom Komentar Ya Kurang Lebih Kayak Gitu Skincare Rutin Aku Tapi Bisa Jadi Nanti Gak Menampilkan Kemungkinan Kalau nanti Aku Bakal Ganti Skincare Karena Aku Tergoda Sama Skincare Skincare Yang Sekarang Banyak Viral Jadi Kalau Aku Ada Update Skincare Lagi Aku Bakal Bikin Video Lagi Oke Sampai Disini Video Aku Jangan Lupa Untuk Like Comment And Share Video Ini Dan Pastinya Untuk Subscribe Channel Aku Sampai Sampai Bye Bye